Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman salam dari Masika Ngadab Barokah Hari ini, Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masika berada di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati Astana Gunung Sembung Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan Sejarah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Dalam video sebelumnya, Masika sampaikan bahwa Kigede Karangampel dan Kigede Kedokan adalah orang yang sama Masika sampaikan karena jika berbeda Maka jumlah makamnya akan kurang satu Entah Kigede Karangampel, entah Kigede Kedokan Namun, Masika akan sampaikan dari referensi yang lain yang menyebutkan bahwa Mereka adalah orang yang berbeda Berdasarkan sejarah dari nama desa masing-masing Kigede Oke, teman-teman, langsung saja Jadi, jika kita berbicara tentang Kigede Karangampel Maka tidak lepas dari asal-usul desa Karangampel Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu Nama Karangampel diangkat dari sebuah kisah leluhur yang berbau legenda Pada zaman dahulu, seorang pemuka masyarakat berkemauan keras untuk memajukan desa Lalu, ia bersemedi dan dalam semediknya menemukan keajaiban Sebatang pohon aur kuning atau bambu ampel Yang tiba-tiba muncul di hadapannya Sejak itulah dinamakan Karangampel Yang artinya hutan bambu Letak bersemediannya kurang lebih 300 meter ke arah barat dari kantor desa Karangampel Dan sekarang lebih dikenal dengan nama Makam Ampel Pusaka Dalam keterangan lain menyebutkan bahwa Kigede Karangampel atau bagi masyarakat Indramayu lebih dikenal dengan julukan Gading Ngampel Makam tokoh pendiri Indramayu sekaligus Panglima Perang Pasukan Kerajaan Kesultanan Cirebon ini Terdapat di tengah perkampungan penduduk desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Nama Kigede Karangampel memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya pendukuhan Derma Ayu Yang kemudian berubah menjadi Indramayu Sejarah berawal saat Raden Wiralodra yang mempunyai garis keturunan Majapahit dan Pajajaran Dalam tapaknya di Gunung Sumbing, Jawa Tengah mendapatkan wangsit bahwa dia harus pergi ke arah matahari terbenam di lembah sungai Cimanuk Dalam perjalanannya, Raden Wiralodra ditemani oleh Ki Tinggil dan berbekal senjata Cakra Undaksana Selain itu ikut serta pula Nyi Endang Dharma Arya Kamuning, Putra Ki Gede Lurah Agung yang diangkat putra oleh Putri Ong Tin Istri Sunan Gunung Jati Cirebon Ada Ki Buyut Sidum atau Ki Dang Pananjung Ki Gedeng Karangkeng, Syekh Lemah Abang Ki Gedeng Dermayu, dan Pangeran Losarang Tokoh-tokoh sakti inilah yang kemudian mendirikan pedukuhan Dharma Ayu Yang kemudian berubah nama menjadi Indra Mayu Sedangkan sejarah dari Ki Gedeng Kedokan adalah salah satu tokoh yang digambarkan sebagai seorang laki-laki yang piawai mendidik dan membuat senang anak-anak Selain itu, tokoh Ki Gedeng Kedokan juga merupakan pendiri dan penguasa desa Kedokan Nama asli Ki Gedeng Kedokan adalah Abdul Hafi Adapun asal-usul mengapa ia dikenal dengan nama Kedokan berkaitan dengan kiprahnya menjadi seorang pengasuh dan pendidik anak Sultan Cirebon Sunan Gunung Jati Menurut naskah Marta Singa, selepas Sunan Gunung Jati ditinggal wafat Ong Tin, beliau merasakan kesedihan mendalam Mengingat putri Ong Tin dikisahkan sebagai putri yang sangat berbakti kepada Sunan Gunung Jati Melihat rajanya bersedih hati, akhirnya Ki Gedeng Jati menyerahkan anak perempuannya yang bernama Rara Jati untuk dipersunting oleh Sunan Gunung Jati Dikisahkan, Rara Jati mempunyai akhlak dan kecantikannya hampir menyerupai dengan putri Ong Tin Dari Rahim Rara Jati itu kemudian lahir anak pertama dan kedua yang kemudian diberi nama Jaya Kelana dan Brata Kelana Baik Pangeran Jaya Kelana maupun Brata Kelana sewaktu kecil diasuh oleh Ki Abdul Hafi Pengasuhan Pangeran Jaya Kelana dan Brata Kelana itu adalah amanat langsung dari Sunan Gunung Jati Dalam bahasa Cirebon, orang yang diberi amanah atau tanggung jawab disebut dengan istilah keedekan atau terinjak Karena diberi tanggung jawab mengurus kedua anak Sunan Gunung Jati itulah Ki Abdul Hafi dijuluki keedekan Namun seiring berjalannya waktu kata keedekan dilafalkan dengan kedokan Di kemudian hari ketika Sunan Gunung Jati mengizinkan Ki Abdul Hafi membangun desa untuk ditinggali dirinya dan anak cucuknya Desa tersebut oleh Ki Abdul Hafi dinamai Kedokan Untuk makomnya sendiri, baik Ki Gede Kedokan maupun Ki Gede Karangampel berada di kompleks makam Sunan Gunung Jati Astana Gunung Sembung Yaitu di luar dekat tembok sebelah barat dengan urutan Makam Ki Gede Bayalangu Ki Gede Jagapura Ki Gede Kalideres Ki Gede Kedokan atau Karangampel Ki Gede Kegesik Dan Ki Gede Weru Wallahu A'lam Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Khususnya untuk pribadi Umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini Mohon maaf Bila ada kesalahan dan perbedaan versi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah A'khidmatullahi wabarakatuh A'khidmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat menikmati